Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan Hari ini aku mau bikin donat sederhana dengan bahan-bahan yang sederhana Bikinnya juga gampang, langsung aja kita siapin bahan-bahannya Pertama-tama aku mau campur dulu semua bahan keringnya Ini terigu protein sedang dan ragi Raginya pakai ragi instan, juga gula pasir Ragi itu suka banget sama gula ya, jadi aku tumpuk di atasnya Juga susu bubuk Susu bubuk bisa diganti dengan susu cair ya Ini lebih ekonomis pakai susu bubuk dan simple banget ini bikinnya Aduk rata Ini udah teraduk dengan sangat baik Sekarang aku mau tambahin telurnya Dua telur Ini kalau mau bikin setengah resep bisa ya Aku bikin banyak Ini mau di setengahnya aja silahkan Jadi telurnya nanti satu kalau pakai setengah resep Aduk rata lagi Nah sambil menambahkan air hangat Jadi susunya tadi, susu bubuknya bisa diganti pakai susu cair ya Seperti ini dituang perlahan Aku biar ekonomis pakai susu bubuk dan air hangat Airnya ini tergantung sama tepung dan telur Jadi kok telurnya lebih besar Airnya tidak semuanya ya Jadi tuangnya itu bertahap Sampai dia menyatu saja Jadi jangan usahakan adonannya itu gak terlalu lembek Alias kebanyakan air Nah kalau adonannya udah mulai lengket kayak gini Lebih pelan-pelan lagi ya Tuang airnya supaya dia gak terlalu lembek Karena ini udah hampir menyatu Nah ini seperti ini hasilnya ya Dia udah menyatu dengan baik Gak apa-apa masih ada putih-putih Dari tepungnya itu It's okay Airnya masih sisa sedikit Gak apa-apa Kira-kira airnya itu sekitar ya Sekitar 300 ml Sekarang mau tambahin mentega atau margarin juga bisa Yang di suhu ruang Ini adonannya Menteganya udah menyatu Sekarang kita mau uleni di bidang datar Nah ini aku udah siapin minyak Minyak bersih yang ada di dapur kita Boleh dioles di bidang datar Dan di tangan kita Kita akan uleni 5 menit saja Nah ini Dengan minyak sangat mudah ya Kita mau lipat Tekan Tekan pakai ini Santai aja ya tekannya Terus putar Lipat Tekan Putar Sesantai itu Tadi kan waktu kita tuang di bidang datar ini Dia seperti lengket banget Iya kan Tapi setelah kita olesin minyak Tangan dan bidang datarnya Dia sangat mudah Satu kunci penting Tidak ditekan sekuat tenaga ya Santai aja Tekannya itu lemah lembut Kayak gini Bukan dengan kekerasan Kalau kekerasan dia akan Lengket lagi Kayak gitu Sesekali dia mulai lengket lagi Bisa dioles lagi dengan Minyak Ya Itu akan selalu membantu Tangan kita juga bisa Sesekali dioles Jadi Lipat Tekan Lipat Tekan Tekannya santai saja Ini udah lima menit Dia udah lembut Sekali kita bisa rasa Gula-gula yang tadi Butiran-butiran itu Dia udah Sudah tidak terasa lagi Udah lembut banget Adonannya ya Kalau udah lima menit Udah lembut Seperti ini Kita bisa Tabur Dengan tepung Ya Sekarang tabur tepung Asal tidak berlebihan It's okay ya Tabur tepung Saya mau tunjukin Betapa Dia itu lembut sekali Nah sekarang Sama ya Pelan aja Ini bahkan Lebih pelan Dari yang kita Adon tadi Ketika adonannya Ditekan Itu dia Balik secara perlahan Itu Yang kita mau Ya Ketunjukin Seperti ini Tekan Dia balik perlahan Ditekan Dia balik perlahan Oke Kita mau simpan dulu dia Biarkan dia Mengembang Ada sedikit minyak Minyak sisa yang tadi Boleh ya Dioles Ya Kita mau istirahatkan dia Sekitar 30 menit Ragi itu Nggak suka sama udara Jadi kita mau tutup dia Ya Pakai serbet bersih Juga bisa Atau pakai plastik Seperti ini 30 menit Nah Ini sudah 30 Ini sebenarnya Aku diemin 40 menit 30 sampai 40 menit It's okay ya Sekarang aku mau Taruh di Tangan ku udah dicuci bersih Aku mau taruh di Bidang datar lagi Ini dia lembut sekali Bisa ditabur tepung Asal tidak berlebihan It's okay ya Aku mau Wih Wow Lembut sekali Beneran Lihat Lihat ya Wow Empuk banget Ini aku mau bagi Jadi 20 Wow Lembut banget loh Lembut banget loh Kelihatan ya Selebut hatimu Ini aku nggak ditimbang Dikira-kira saja ya Kalau mau ditimbang Silahkan Aku biar praktis aja Dan sesekali Tangan bisa ditabur Dioleh tepung ya Biar dia nyaman Tidak lengket Dipipihkan Kalau ke tengah Ini biar hilang juga Apa udaranya tadi itu loh Kalau ke tengah Terus diputar Sampai aja ya Putar Yang usah dahsyat-dahsyat Seperti ini Lakukan pada semuanya ya Kalau udah dibulatkan Gini Bisa taruh di Kertas baking Yang ditabur Dengan tepung Juga Sedikit tabur tepung Ini Bisa lebih mudah Kalau pakai Tepung ya Ditabur sedikit Kayak gini Atau Dioles dengan minyak Yang mana lebih nyaman Buat kita lakukan Bisa ya Yang penting Dia mudah dibentuk Seperti ini Nah ini aku Tangan ya Ditabur tepung Seperti ini Lebih mudah Dan aku mau pipihkan dia Perlahan aja ya Santai aja Pipihkannya Santai aja Kemudian lanjut Yang udah kupipihkan tadi Ini aku pakai Cookie cutter ya Atau bisa pakai Spuit Pakai spuit bisa ya Kayak gini ya Ini nanti mau Dibentuk lagi Bisa Lebih mudah Kalau dia Dibalur tepung Seperti ini Jadi pas diteken Gini Dicubit Dalamnya Pakai yang ini Pakai Ibu jari itu Dicabut Dicabut Jadi gampang Nah Ini sisanya Tadi Di dalam-dalamnya Bisa ya Digoreng Seperti ini aja Terus Dijadi tusuk-tusuk sate Tapi aku mau Bentuk donat lagi Dari ini ya Ini yang sudah Aku mau diamkan Ditutup serbet dapur 30 menit Jadi ini setelah 30 menit Dibuka Sambil kita Panasin minyak Ini di Angin-angin Sebentar ya Aku mau tunjukin Disini Kalau dia udah Nggak ngecap Tangan Tuh Diteken gitu Dia udah Nggak ngecap Itu dia udah Siap untuk Digoreng Dia udah cantik Sekali ya Ini minyaknya Udah panas Terus aku mau Kecilin banget Apinya Api yang Sangat kecil Jadi pastikan ya Dia tidak Di api besar Nah ini Kertasnya Tidak aku goreng Tapi lebih mudah Dilepas Kalau dia Dimasukkan Sebentar Seperti ini ya Ntar aku akan cabut Ini kertasnya Yang gampang Kita lakukan aja ya Caraku Seperti ini Supaya dia tetap Cantik Bentuknya Atau kalau mau Bisa langsung juga Siap Bisa dicopot juga Seperti ini Yang gampang kita Lakukan aja ya Teman-teman Ini bisa dilihat ya Kalau dia udah mulai Kecoklatan Bisa dibalik Apinya masih Di api kecil Ya Enggak barengan tadi Jadi ada yang Mas udah coklat Ada yang belum Enggak apa-apa Dapur Dina Ditonton Dari berbagai Daerah Kalian nonton Dari daerah mana Bisa tulis Di kolom komentar ya Hari ini Aku mau menyapa Gaya Tri Dari Tangerang Fitri Situngkir Dari Bontang Dan Sri Rahayu Dari Wonogiri Terima kasih Ini udah yang terakhir ya Aku angkat dulu Semuanya Terus Kita bisa Topping Sesuai Selera Satu resep ini Jadinya 24 donat Donatnya udah jadi Tadi aku tunggu Di suhu ruangan Baru aku Taburin dengan Gula halus Kalau mau lagi Anget-anget Dikasih gula halus Dia akan jadi Nge-glace gitu ya Gula halusnya tuh Akan meleleh Dan jadi Kayak Glaze di atas Donatnya Kalau aku tunggu Di suhu ruang Baru aku taburin Dengan Gula halus Bikin yang gak harus Sebanyak ini Bisa setengah Resep saja Dan ini Tanpa Dioleni lama-lama Enggak Pegel tangannya Enggak usah Pakai mixer 3-5 menit Aja diuleni Hasilnya super lembut Aku tunjukin langsung Yang paling Atas ya Atau yang ini deh Wah Lihat deh Dia tuh cantik banget Super cantik Lihat ya Dia tuh empuk banget Betapa Ini cuma 3-5 menit loh Bener Gak pegel Lihatin dalamnya Wah Ini tuh Aduh Mantap banget deh Wow Buat teman-teman Yang belum pernah bikin roti Tapi pengen Sekali bikin roti sendiri Belajar ngulenin Bisa dicoba Resep donat ini Ini tuh gak pake mixer Nguleninnya 3-5 menit Hasilnya empuk banget Ini tuh bisa toppingnya Dipake Glaze gitu ya Atau Beli Ada glaze yang beli Di toko bahan kue Atau bisa pake coklat Dilelehkan Terus diisi di atasnya Pake meses Pake mentega Terus di topping meses Atau keju bebas Sesuai selera Yang jelas resep ini Harus dicoba Terus temen-temen Kalau udah nyambahin resep ini Hashtag dapur teman Dina Di instagram Atau tag aja Langsung dapur Dina Terima kasih Terima kasih